Pemirsa Perkumpulan Keluarga Tanah Datar atau PKTD Provinsi Jambi 2021-2024 resmi melaksanakan pengukuhan serta desnatalis Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau atau IKMM Provinsi Jambi yang ketujuh bertujuan menjalin silaturahmi antar sesama warga Minangkabau yang ada di Provinsi Jambi. Pengukuhan Perkumpulan Keluarga Tanah Datar atau PKTD Provinsi Jambi 2021-2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022. Dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdulah Sani, Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Eka Putra beserta Ketua TPPKK Kabupaten Tanah Datar, Lise Febriana Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus dan pengurus anggota PKTD Provinsi Jambi 2021-2024 serta tamu undangan lainnya. Selain pengukuhan Perkumpulan Keluarga Tanah Datar periode 2021-2024 kegiatan yang berlangsung di Sang Ratu Hotel sekaligus Desnatalis Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau atau IKMM Provinsi Jambi yang ketujuh dengan mengusung tema menyongsong oleh Karantau, Menjampui Nantinga dengan harapan mampu menjalin silaturahmi antar sesama warga Minangkabau yang ada di Provinsi Jambi. Bupati Tanah Datar Sumatera Barat, Eka Putra mengapresiasi kegiatan ini dan memberikan inspirasi, terlihat semangat perantau di Jambi sangat luar biasa. Adanya sinergi yang bagus antara generasi muda dengan tua sehingga kegiatan ini berjalan sukses. Inspirasi, kami melihat semangatnya perantau kami ini luar biasa, memupakannya luar biasa, antara anak-anak muda, generasi muda dengan generasi yang senior di sini terjadi suatu sinergi yang cukup baik sehingga acara ini sangat sukses. Ketua Perkumpulan Keluarga Tanah Datar Provinsi Jambi, Enri Zalberharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkumpul serta bersilaturahmi dengan sesama sehingga dapat menimbulkan sinergi dalam membangun negeri. Harapan kami ke depan, kami akan mengajak dan menterisir semua untuk berkumpul bersilaturahmi dan saling membangun kita untuk negeri sambil kita membangun dalam bekerja di sini. SDM dari PKT ini luar biasa, pengurus saja ada dua orang profesor dan 12 orang yang berkita listiga, semuanya ada potensi membangun. Tadi saya disampaikan bahwa ternyata putra-putra daerah dari Kabupaten Keluarga Tanah Datar banyak yang sukses di Jambi, ada yang menjadi pejabat di Pemba, ada yang membangun, jadi ini akan juga memberikan juga pengusaha-pengusaha dan akan memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pemerintah-pemerintah dan nomor tiga, dengan ada di event ini, kami mau panggil lagi kolaborasi dengan mahasiswa, dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa yang akan ada di sini, tetap mengingat bahwa dia ada di Jambi, membangun Jambi dan membangun. Iqbal Jek TV, melaporkan